Shalom kekasih-kekasih Tuhan, pagi hari ini kembali kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan judul Menjadi Sebuah Kesaksian bersama dengan saya Fani Paendo Kejadian 31 ayat 43 sampai 55 Lalu Laban menjawab Yaakob, Perempuan-perempuan ini anakku dan anak-anak lelaki ini cucuku dan ternak ini ternakku Bahkan segala yang kau lihat disini adalah milikku Jadi apakah yang dapatku perbuat sekarang kepada anak-anakku ini? Atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian Aku dan engkau Supaya ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau Kemudian Yaakob mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tuguh Selanjutnya berkatalah Yaakob kepada sanak saudaranya Kumpulkanlah batu Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan Lalu makanlah mereka disana di dekat timbunan itu Laban menamai timbunan batu itu yegar sahaduta Tetapi Yaakob menamainya galet Lalu kata labat Lalu kata labat Timbunan batu inilah Pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau Itulah sebabnya timbunan batu dan juga misbah Sebab katanya Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau Apabila kita berjauhan Jika engkau mengaibkan anak-anakku Dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu Ingatlah Walaupun tidak ada orang dekat kita Ala juga yang menjadi saksi Antara aku dan engkau Selanjutnya Kata laban kepada Yaakob Inilah timbunan batu Dan inilah tuguh yang kudirikan antara aku dan engkau Timbunan batu dan tuguh inilah menjadi kesaksian Bahwa aku tidak akan melewati timbunan batu ini Mendapatkan engkau Dan bahwa engkau pun tidak akan melewati timbunan batu dan tuguh ini mendapatkan aku Dengan berniat jahat Allah Abraham Dan Allah Nahor Allah ayah mereka Kiranya menjadi hakim antara kita Lalu Yaakob bersumpah Demi yang disegani oleh ishak ayahnya Dan Yaakob mempersembahkan korban sembelihat di gunung itu Ia mengundang makan sanak saudaranya Lalu mereka makan serta bermalam di gunung itu Keesokan harinya pagi-pagi Laban mencium cucu-cucunya Dan anak-anaknya Dan anak-anaknya Serta Nemberkati Mereka Kemudian Pulanglah Laban Kembali Ketempat Tinggalnya Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus tindukan Yaakob dan Laban Akhirnya Mengadakan sebuah perjanjian Dengan membuat tuguh Dari timbunan atau sekumpulan batu Menjadi sebuah kesaksian Antara Yaakob dan Laban Antara keturunannya Yaakob dengan keturunannya Laban Dan Laban pun akhirnya melepaskan anak-anaknya dan cucu-cucunya Demikian juga dalam kehidupan kita Seringkali ada peristiwa-peristiwa yang menjadi sebuah kesaksian Bagi kita Tak kalah Tuhan Berperkara dengan hidup kita Ada banyak kesaksian-kesaksian Yang kita bisa lihat dalam hidup ini Dimana menurut logika manusia Sepertinya Tidak akan mungkin Kita lolos Dari peristiwa-peristiwa Ketika kita masih ada di dalam lembah kekelama Ketika kita mungkin Berada di ujung tanduk Yang hampir merebut nyawa kita Atau Merebut orang-orang yang kita kasihi Kesaksian-kesaksian tersebut Menjadi sebuah ingatan bagi kita Seperti hamil Dapat menjadi sebuah teguran Atau nasihat Peneguhan Bahkan hingga menjadi Sebuah pembelaan Dari pada Tuhan Coba kita lihat Dan ingat-ingat kembali Kesaksian-kesaksian apa Yang kita sudah alami bersama dengan Tuhan Seharusnya Kesaksian-kesaksian itu Atau pengalaman-pengalaman itu Menjadi sebuah Kekuatan Ingatan Dan buat kita Supaya kita selalu Dekat dan hidup Di dalam kasih Tuhan Jangan seorang pun diantara kita Yang menjauh daripada Tuhan Jangan seorang pun daripada kita Yang melupakan Kesaksian-kesaksian itu Saya percaya Hari ini Kita diberkati lewat Perjanjian antara Yaakub dan Laban Demikian juga Perjanjian Allah Dalam hidupku Dan hidupmu Amin